Sesungguhnya akan dikibarkan bendera untuk para pengkhianat pada hari kiamat kelak dan dikatakan ini adalah bendera pengkhianat Fulan bin Fulan Sahabat Muslim yang dirahmati Allah, hadis ke-85 itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitabul adab Bab berkaitan soal larangan kita untuk berkhianat Hadis Ibn Umar Hadis Ibn Umar berkata bahwa Rasulullah SAW sesungguhnya akan dikibarkan bendera untuk para pengkhianat pada hari kiamat kelak dan dikatakan ini adalah bendera pengkhianat Pengkhianat Fulan bin Fulan Hadis yang cukup pendek ini memberikan peringatan keras kepada kita bahwa kalau kita sudah punya kesepakatan, punya janji yang disepakati secara bersama Baik oleh teman kita, sahabat kita dan seterusnya Maka kita wajib untuk menepati janji itu dan wajib untuk menjalankan kontrak yang sudah disepakati itu Sepanjang kontrak dan janji itu adalah karena Allah sah dan tidak merujuk kepada keharaman Maka kemudian kita wajib untuk tidak berkhianat atau menyepelekan janji atas yang sudah kita sampaikan, yang sudah kita sepakati Nah apabila kita ternyata kemudian berkhianat maka nanti di hari kiamat kelak maka kelompok yang berkhianat ini ternyata dengan segala keburukannya itu akan dipisah Dan lalu kemudian diberikan label tertulis di bendera ini adalah golongan orang-orang yang berkhianat Bayangkan betapa buruknya kelompok yang ada di hari kiamat kalau kemudian kita ternyata berkhianat di dunia ini Maka hadis ini memberikan peringatan kepada kita untuk jangan sekali-sekali berkhianat terhadap janji yang sudah disepakati Terima kasih telah menonton!